selamat pagi bapak ibu yang dikasih oleh Tuhan kita berjumpa kembali dalam renungan harian teraya edisi 2 Juli tahun 2024 bapak ibu yang dikasih oleh Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan bahkan merenungkan akan firman Tuhan pada pagi hari ini mari saya mengajak kita untuk berdoa agar firman Tuhan hari ini memberikan kekuatan semangat pada kita untuk menjalani hari anugerah Tuhan dengan baik mari kita berdoa segala puji dan syukur ya Tuhan kami naikkan kehadiranmu yang kudus bersyukur berterima kasih untuk segala kebaikan Tuhan yang sudah menolong menyertai dalam kami beristirahat sepanjang malam lamanya dan pada pagi hari ini Tuhan sudah membangunkan kami semua dalam keadaan baik dalam keadaan sehat itu semua karena kasih dan penyertaan Tuhan sehingga kami bisa menikmati istirahat kami dengan baik ya Tuhan pada pagi hari ini sebelum kami berkarya sebelum kami beraktifitas dan melakukan segala sesuatunya kami rindu untuk membaca dan merenungkan akan firman Tuhan olehnya itu ya Tuhan urapi setiap kami agar lewat firmanmu yang kami baca dan renungkan hari ini senantiasa mengambil bagian dalam hidup kami untuk kami pakai dalam menjalani hari-hari anugerah Tuhan terima kasih Tuhan bersabdalah karena sesungguhnya kami telah siap dan rindu untuk mendengarkan sabda firmanmu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin bapak ibu yang dikasih oleh Tuhan renungan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab masmur pasal 18 ayat 1 sampai dengan yang ke 6 kemudian dilanjutkan di ayatnya yang ke 43 sampai ayatnya yang ke 45 firman Tuhan berbunyi nyanyian syukur Daud untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan yakni Daud yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya dan dari tangan Saul ia berkata aku mengasihi engkau ya Tuhan kekuatanku ya Tuhan bukit batuku kubu pertahananku dan penyelamatku alaku gunung batuku tempat aku berlindung perisaiku tanduk keselamatanku kota bentengku terpujilah Tuhan seruku maka aku pun selamat daripada musuhku tali-tali maut telah melilit aku dan banjir-banjir jahannam telah menimpa aku tali-tali dunia orang mati telah membelit aku perangkap-perangkap maut terpasang di depanku ayatnya 43 aku menggilingkan mereka halus-halus seperti debu di depan angin mencampakkan mereka seperti lumpur di jalan engkau meluputkan aku dari perbantahan rakyat engkau mengangkat aku menjadi kepala atas bangsa-bangsa bangsa yang tidak kukenal menjadi hambaku baru saja telinga mereka mendengar mereka taat kepadaku orang-orang asing tunduk menjelat aku orang-orang asing ucat layu dan keluar dari kota kubunya dengan gemetar amin firman Tuhan perenungan kita pada pagi hari ini mengangkat tema memantulkan terang Tuhan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan bolam lampu merupakan salah satu alat penerang namun terang yang dihasilkan ternyata bukanlah berasal dari dirinya sendiri bolam hanyalah alat untuk meneruskan terang yang berasal dari kekuatan arus listrik tanpa arus listrik maka bolam tak akan pernah bisa menghasilkan cahaya untuk menerangi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan sadaran diri sebagai orang yang sepenuhnya dituntun dalam keselamatan oleh Tuhan terus menjadi keyakinan Daud dalam panjang kehidupannya apa yang mendorong Daud untuk terus percaya kepadanya di ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keenam menjelaskan kasih setia Tuhan yang terus menolong Daud dalam setiap pergumulan hidupnya ketika Daud melihat kemasa-masa sulit dalam hidupnya disana ia menemukan pertolongan Tuhan yang sangat menakjubkan dalam bayang-bayang dan jerat kematian sekalipun ia tetap dilindungi oleh sang sumber hidup demikian pula pada ayat 45 sampai 43 sampai ayat yang ke 45 Daud menghayati hidup dalam keyakinan serta merasakan kekuatan dan perlindungan Tuhan yang terus menyertainya dan menaklukkan musuh-musuhnya itulah yang senantiasa menyadarkan Daud bahwa semua pencapaian dalam hidupnya bukan berasal dari dirinya sendiri melainkan darinya karena itu ia memilih untuk terus memuliakan dan mengagungkan Tuhan atas seluruh pencapaian dalam hidupnya Daud senantiasa menyadari dan memberi diri menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan bagaimana dengan kita apakah kita juga akan bersikap seperti Daud ketika mengalami situasi sulit dalam hidup kita bagaimana kita menilai dan menghayati masa-masa sulit yang terjadi di waktu lampau apakah yang kita lakukan dalam menghayati pencapaian-pencapaian dalam hidup kita karya Tuhan melalui kisah Daud tentu menjadi petunjuk bagi setiap orang percaya untuk merenungkan dengan bijak semua pencapaian dalam hidupnya begitulah seharusnya cara merespon kasih Tuhan bagaimana dengan saya apakah saya senantiasa sadar bahwa di luar Tuhan saya tidak dapat menghasilkan sesuatu yang baik lebih jauh lagi apakah dalam semua pencapaian dalam hidup saya Tuhan lah yang dimuliakan amin Bapak Ibu yang dikasih Tuhan mari kita berdoa Bapak yang baik Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur berterima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk bersama-sama merenungkan akan firman Tuhan kiranya Tuhan senantiasa menerangi tiap langkah kami bahkan memberkati setiap kehidupan kami agar dalam berbagai bentuk kehidupan dalam berbagai bentuk situasi kehidupan yang kami jalani kami senantiasa terus berpengharapan hanya di dalam Tuhan kami yakin Tuhan akan senantiasa menolong dan memampukan kami untuk menjalani hari-hari anugerah Tuhan olehnya yaitu Tuhan kami membutuhkan kekuatan dari Tuhan agar kami semua senantiasa diberkati oleh Tuhan kami berdoa untuk kehidupan para orang tua kami dalam usia lanjut dalam usia lansia kepadamu ya Tuhan kami menyerahkan orang tua orang tua kami kiranya mereka senantiasa dikuatkan dalam iman dan pengharapan mereka diberi kekuatan dan kesehatan oleh Tuhan agar mereka agar mereka senantiasa terus memandang bahwa Tuhan lah yang menjadi juru selamat dalam hidup mereka juga kami berdoa dan juga kami berdoa ya Tuhan untuk anak-anak kami dalam masa pertumbuhan dalam pendidikan dalam pekerjaan bahkan anak-anak kami yang mungkin dalam saat ini masih mencari pekerjaan kiranya Tuhan engkau menolong mereka agar mendapatkan pekerjaan yang Tuhan sudah siapkan bagi mereka sesuai dengan disiplin ilmu yang mereka emban saat ini kami juga berdoa ya Tuhan untuk segenap anggota jemaatmu yang sekiranya dalam kelemahan tubuh kiranya Tuhan juga memberi kekuatan kepada mereka menolong mereka memberkati setiap usaha mereka apapun yang mereka upayakan untuk mendapatkan kesembuhan kiranya Tuhan juga yang memberkati terima kasih Tuhan inilah doa dan ungkapan syukur kami kepadamu berkati kami sepanjang hari ini ampuni salah dan dosa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin selamat menjalani hari naga Tuhan Tuhan Yesus memberkati shalom selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati